16 orang yang diduga PSK di Kabupaten Cianjur terjaring dalam operasi penertiban penyakit masyarakat yang dilakukan oleh petugas Satpol PP Kabupaten Cianjur dan Provinsi Jawa Barat. Dalam razi tersebut, petugas menemukan sejumlah pasangan bukan suami istri yang tengah berduaan di dalam kamar. Satuan Polisi Pambung Praja Kabupaten Cianjur berhasil mengemankan 16 orang pekerja seks komersial PSK. yang terjaring dalam penertiban PSK pada bulan suci Ramadhan Senin Malam. Ke-16 PSK tersebut diamankan dari sejumlah tempat, yakni di warung remang-remang, hotel, dan kos-kosan di kawasan Cipanas, Puncak, Jangari, Sukaluyu, dan Cianjur Kota. Saat melakukan razia, petugas menemukan sejumlah pasangan bukan suami istri yang sedang berduaan di dalam kamar hotel. Mereka berdalih pasangan suami istri, namun saat dimintai status pernikahan oleh petugas, mereka tidak bisa memperlihatkan surat-surat pernikahan, sehingga petugas pun terpeksa mengamankannya. Penertiban itu dilakukan sebagai upaya pencegahan penyakit masyarakat di Kabupaten Cianjur terlebih pada bulan suci Ramadhan ini. Cianjur harus bersih dari hal-hal yang dapat mengganggu masyarakat lainnya yang tengah berpuasa. Penyakit masyarakat di Kabupaten Cianjur terlebih pada bulan suci Ramadhan. Jadi kami mempercayangkan jangkauan bersama. Ada berapa tempat sih Bang tadi yang dilakukan razia? Jadi tempat-tempat yang di Jari itu ada dua titik. Satu di Kabupaten Cianjur, Jakari, Raja Rai, Sumpah, Bunga, Cipang, dan Raja Kututara, Cipang. Petugas berhasil mengamatkan 16 orang yang diduga pekerja seks komersial. Ke 16 orang PSK ini selanjutnya dilakukan pendataan. Dan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak dinas sosial untuk menampung para PSK tersebut guna diberikan bimbingan. Heri Setiawan, Bandung TV